Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian Jumpa lagi bersama channel Iron Spixy Motor Jadi teman-teman sebelum kita mulai videonya Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Jadi teman-teman Di video kali ini Di depan saya sudah ada blok silinder Dan piston set Ini sudah ada semua disini Termasuk ringnya Sudah terpasang Ini adalah blok silinder Bawaan fiction saya 2013 NPL Ini awalnya keraknya banyak teman-teman Ini sudah saya kikis-kikis Ini jadi Segini keraknya Ini Jika diraba Ini tipis sekali teman-teman ya Lumayan Jadi awalnya keraknya itu sampai ke atas-atas ini Ya karena Sudah lama kan Jadi Saya kikis-kikis pakai obeng mint Jadi dia Tinggal sedikit ya Tapi ini Walaupun dia hitam Ya walaupun dia kotor Tapi ini bisa dipakai kok Aman aja ini Jadi teman-teman Di video kali ini saya akan menjelaskan Penyebab Fiction itu Pampir oli Teman-teman ya Yang bilang 3C1 Blok 3C1 awet Silahkan Yang bilang 1PA ini mudah jebol Silahkan Yang bilang 2PV itu Pertengahannya Silahkan ya Tetapi Saya merasakan Blok 1PA ini Punya saya Ini belum pernah jebol Teman-teman ya Walaupun ada goresan itu Ini belum pernah jebol Mungkin teman-teman Merasa di mesin motornya Kok Motor saya NVL jebol Kok motor saya Baru 3 tahun jebol Kok motor saya Baru setahun jebol Misal Jadi Faktor utamanya Sudah saya sebutkan Di video sebelumnya Teman-teman ya Silahkan teman-teman nonton Ya Jadi cara menjaga Sudah saya sebutkan Di video sebelumnya Di video kali ini Ini saya akan menjelaskan Apa penyebab Ini blok Vampir oli Teman-teman ya Jadi Jika teman-teman Rabah disini Ya Jika teman-teman Rabah disini Ini beda dengan Yang kode 3C1 Teman-teman ya Memang saya mengakui juga 3C1 itu lebih Bagus teman-teman ya Ini jika dirabah Ini Lebih Apa ya Lebih bisa nempel gitu Daripada 3C1 3C1 itu Licin sekali teman-teman ya Jadi tangan Tangan kita Jika ditaruh disini Ini Terasa agak Kesat sedikit Dibanding 3C1 Ya Kemudian Ini juga Lebih Luna Teman-teman ya Lebih Luna Dari 3C1 Jadi 3C1 itu adalah Blok spesial Memang Saya akui Tapi bukan berarti Blok ini Tidak awet juga Awet teman-teman ya Jadi teman-teman yang harus Memperhatikan bagaimana Cara menjaganya Kemudian Ring ini ya Harus diperhatikan Ini ada ring piston Ini mohon maaf Saya merekamnya malam Teman-teman ya Ini dalam keadaan hujan Pula Saya hanya ada waktu Malam untuk Konten Karena saya pulang Sudah mau maghrib ya Jadi malam Saya bikin konten Saya uploadnya juga Tengah malam Jadinya Ini Ring piston Ini basi bawaan Motor saya ya Tuh Jika saya masukin Kesini Ini masih rapat Teman-teman ya Masih rapat Walaupun dia masih rapat Tapi dia lumayan juga Teman-teman Jika Jika 3 bulan Tidak ganti oli Coba lah teman-teman Lihat ya Atau sebulan saja Tidak ganti oli Coba teman-teman lihat Berkurang olinya Di dalam itu Walaupun berkurangnya Tidak banyak Tapi berkurang juga Teman-teman ya Jadi Apa Yang menyebabkan Fiction Itu Vampir oli Dan bukan hanya Fiction saja Teman-teman Jujur saja Saya bilang ya Banyak motor-motor lain Juga Vampir oli ya Teman-teman Tidak hanya Fiction saja Maksud saya Bukan hanya Di Yamaha gitu Di motor-motor Merek lain juga Ada yang Vampir oli Teman-teman ya Jadi Penyebabnya Yalah pertama Kualitas Silinder ini Ini Bukan dihasil Teman-teman ya Yang dihasil saja Yang dihasil saja Cobalah teman-teman Lihat ya Yang dihasil saja Banyak juga Yang jebol Teman-teman Mesinnya Ini Ini apa namanya Piston Dan silinder ini Banyak juga Yang jebol Apalagi yang Bukan dihasil Teman-teman ya Seperti itu Tapi Alhamdulillah Saya belum pernah Mengalami Mesin saya jebol Mesin motor saya Pertama itu Ini kualitasnya Di bawah Di hasil ya Teman-teman ya Di bawah Di hasil silinder Kemudian Yang kedua Penyebabnya adalah Ring ini Teman-teman Ring ini Tipis Teman-teman ya Saya tidak ada Perbandingan Pula ya Tapi ring ini Ini adalah Ring tipis Saya buka dulu Ini Sebentar ya Karena saya Merekamnya Pakai tangan satu Jadi agak susah Ya ini teman-teman ya Ini sangat Lunak sekali Teman-teman ya Sangat lunak sekali Tapi Ini Ya Walaupun Sangat lunak sekali Ada plus Ada minusnya Juga teman-teman ya Jadi Jika ini lunak Ini bisa Lebih awet Teman-teman ya Tapi kalau ininya Yang tebal Dia tidak vampir oli Ya Ini yang kena Teman-teman ya Ini lebih cepat rusak Karena di kikisnya Kuat sekali Tapi karena dia Lunak ya Dia agak vampir oli Sedikit ya Sedikit Saya tidak bilang banyak Teman-teman ya Karena saya mengalaminya Sedikit Ya Ini agak lunak Jadi ini bisa Lebih awet Kita Sebagai pengguna Harus Memperhatikan Motor Teman-teman ya Jangan hanya bisa Maka saja Kita harus Memperhatikan Apakah oli itu Masih Kualitasnya Bagus Dan kuantitasnya Masih banyak Apa tidak Usahakan Teman-teman ya Oli itu Jangan sampai Berkurangnya banyak Jika Satu bulan Itu seribu Kilometer ya Karena saya Biasanya satu bulan Itu seribu Kilometer Saya adalah Pengguna Motor Kotaan Gitu ya Jadi hanya Kerja pulang Kerja pulang Gitu saja Gak ada saya Pergi-pergi Jalan-jalan jauh Apa Gak ada ya Hanya sekali Pernah ya Sekali pernah Saya jalan jauh Jika teman-teman Mendapati Motornya Ngeluarin Asap putih Teman-teman ya Jadi teman-teman Tidak serta-merta Langsung mencurigai Blok ini Masalahnya ya Tapi ringnya dulu Curigai Ya Jika Terjadi Asap putih Sedikit Teman-teman Segeralah Perbaiki Motornya Sebelum Terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Teman-teman ya Sebelum Lebih parah Lagi Lebih baik Teman-teman Perbaiki Motornya Jika Hanya Apa namanya Hanya Asap sedikit Teman-teman Itu bisa Hanya ganti ringnya Saja Jika ini dipasang Disini Awalnya rapat Teman-teman ya Seperti itu rapat Hanya sedikit Terbuka ya Jika Dia berasap Berarti dia ada Celah lebih Seperti ini Lebih lagi Seperti ini ya Atau Ini ringnya Udah Semuanya Celahnya disini Ring kompresi 1 2 Ring olinya Juga Celahnya sudah Semuanya disini Teman-teman ya Atau 2 aja Kompresi 1 Dan kompresi 2 Saja Dia sudah Satu jalur Seperti ini Celahnya Itu juga Menyebabkan Itu Berasap ya Teman-teman ya Jika dia berasap Disanalah Bukti Olinya Keluar Teman-teman ya Sedikit-sedikit Keluar Tapi kalau terus-terus Nanti habis Olinya Teman-teman Jadi itulah Yang menyebabkan Mesin motor Jebol ya Jangan sampai Mesin motor Jebol Lebih baik Kita Memperhatikan Hal-hal Kecil ini Jadi Ring piston ini Jika dia rusak Berapalah Teman-teman ya Sekitar Rp80.000an Kalau yang 2 PV Kalau tidak salah Saya kemarin Lebih baik Ganti ini Ganti ring Ganti ring piston Kemudian Pasang lagi Dan dia akan normal Kembali Teman-teman ya Tapi harus dicek Benar-benar Jika ringnya rapat Bisa jadi Ininya yang Baret Teman-teman ya Jika ini Baret Ya berarti teman-teman Gantinya Blok silinder ini Lumayan mahal Teman-teman ya Blok silinder ini Tapi saya Pernah dapat Satu set Karena saya Berteman Dengan Orang Yamaha Teman saya Kerja di Yamaha Saya dapat Harga khusus Spesial Teman-teman ya Ini satu set Rp385.000an Original Itu yang saya pasang Sekarang di motor saya Harganya Rp385.000an Tapi kalau ini Beli di Bengkel resmi Yamaha Ini Berapa ya Rp750.000an Atau Rp800.000an Ini Mahal ini ya Karena dia Gak jual satu set Dia jual Per Satu buah ini saja Satu pitch Ini satu Ini ring juga Satu set Ring saja Kemudian Ini piston Eh ringnya Apa ringnya Udah sama ini ya Udah sama Penguncinya Dan lain-lain ini ya Saya gak tau juga Saya gak pernah beli Yang Terpisah Saya hanya beli Satu set ini Satu kali ya Karena saya dapat Harga dari Teman Jadi Saya dapat harga Murah teman-teman ya Setelah saya Lihat ini Sudah baret Saya ganti Menggunakan Blok baru Dan piston baru Alhamdulillah Normal kembali Tapi ini gak jebol Teman-teman ya Ini gak rusak Ini masih bisa dipakai Ini juga gak Ngasap teman-teman Ini kelihatannya saja Kelihatannya saja ya Tapi jika saya Saya rabah seperti ini Ini gak terasa Baret teman-teman Di sebelah sini juga Gak terasa Baret ya Nah Masih licin ini Teman-teman ya Ini gak terasa Baretnya Ini saya pasang lagi Ini rencananya Memang saya Mau pasang lagi nanti Saya mau buka Mesin motor saya Mau senterin kertas Mau senterin kertas ya Teman-teman ya Ini rencananya Mau saya pasang lagi Jika ini jebol nanti Baru saya ganti lagi Ya Gitu Rencananya Jadi ini Sementara gak guna Sementara ini masih bisa pakai ya Lebih baik saya pasang saja Jika jebol Saya tinggal ganti gitu Tuh ini Saya bisa bongkar pasang sendiri Jadi ini Itulah keunggulan Kita bisa Bongkar pasang sendiri Mesin motor teman-teman Jadi kita bisa pakai ini Sampai benar-benar dia rusak Tapi ini juga gak kasar teman-teman ya Jika Spasinya banyak Ya ini Ini kasar Ya Tapi ini spasinya gak banyak Saya belum bisa perlihatkan Sekarang Karena ini mau ditaruh oli dulu Gini ya Untuk masukin ini Untuk masukin piston Kalau gak ditaruh oli Saya udah pernah teman-teman ya Ada nampak Goresan-goresan gitu Atau ringnya saja Kita masukin Nampak dia goresan halus Jadi saya gak mau ya Kalau mau masukin ini Kesini Mau lihat Ini Saya Apa Saya Olesin oli dulu disini Lain waktu aja teman-teman ya Untuk video kali ini Cukup Mungkin ada yang Terlewat Saya Saya jelaskan Mungkin saya lupa Atau saya Gak tahu ya Jika teman-teman Ada masukan Silahkan Komen di bawah ya Terima kasih Jika teman-teman Mau berbagi ilmunya Dengan saya Terima kasih yang sudah menonton Mohon bantu channel ini Dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih